...kesandaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi. Pemerintah Kota Palangkaraya menggalakkan penarikan penghutan retribusi pajak dan jasa usaha. Upaya itu dilakukan dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah serta mendorong percepatan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD. Demikian disampaikan Wali Kota Palangkaraya, H.M. Riban Satya, dalam sambutan tertulis yang disampaikan Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya, Rojikin Nur, pada saat membuka sosialisasi perda pajak dan retribusi Kota Palangkaraya. Rojikin Nur mengatakan, sosialisasi ini adalah upaya pemerintah kota untuk meningkatkan perekonomian daerah dalam rangka mendorong percepatan penerimaan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi jasa usaha. Sehingga diharapkan pelaksanaan pemungutan ini dapat dilaksanakan secara optimal sesuai potensi yang dimiliki Kota Cantik Palangkaraya. Tidak melihat dari apa nilai yang diberikan, tetapi melihat dalam bentuk apresiasi yang luar biasa saya kira. Dan ini mampu kemudian memberikan kontempluasi, rangsana, motivasi buat Bapak Bustara yang selalu pajak beruntung, juga turun serta bersama-sama, mendorong agar pembayaran pajak tepat waktu itu jauh lebih baik dalam rangka untuk memberikan contoh kepada wajib-wajib pajak-wajib pajak yang lain, sehingga salah satu sumber pendapatan yang paling dominan sekarang ini dalam proses pembangunan adalah pajak. Di samping itu, pentingnya sosialisasi peraturan dan ketentuan penghutan pendapatan asli daerah tidak lain untuk perkembangan pembangunan dan kemakmuran masyarakat. Dari Palangkaraya, Agus Yusar, Permata TV mengabarkan.